Ada dua Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mencalonkan diri sebagai kepengurusan PSSI. Dua Menteri tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali. Pada pemilihan ini, Erick Thohir mengajukan diri sebagai calon ketua umum PSSI. Sementara itu, Zainuddin Amali Maju sebagai calon wakil ketua umum PSSI. Keduanya digabarkan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Dilansir dari antara, Erick Thohir dan Zainuddin Amali harus menunggu kinerja Komite Pemilihan PSSI untuk memeriksa kelengkapan berkas para calon ketua umum dan wakil ketumnya. Meski tak pernah menjadi pengurus PSSI, Erick Thohir sangat dekat dengan dunia sepak bola. Hal ini dibuktikan dengan pengalaman Erick Thohir yang pernah menjabat sebagai Presiden Inter Milan pada 2013-2019. Tak hanya itu, Erick Thohir juga pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia per basi pada 2004-2006. Erick Thohir nantinya akan bersaing dengan 4 calon lainnya. Lalu bagaimana nasibnya jika terpilih dalam kepengurusan PSSI? Apakah keduanya melanggar aturan? Melihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, keputusan Erick Thohir maju sebagai calon ketua umum PSSI tidak menyalahi aturan. Dalam Undang-Undang tersebut tidak ada larangan rangkap jabatan untuk ketua umum sebuah federasi olahraga nasional. Larangan tersebut hanya berlaku untuk Ketua Komite Olahraga Nasional atau KONI beserta organisasi turunannya. Seorang menteri menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Olahraga Nasional bukan fenomena baru di Indonesia. Sebagai contoh, Ketua Umum PB Persatuan Aletik Seluruh Indonesia atau PB PASI saat ini adalah Lut Bincer Panjaitan yang menjabat sebagai menko bidang kemaritiman dan manifestasi. Terima kasih telah menonton!